Intro Hujan yang turun dengan intensitas jelas dalam beberapa hari terakhir dikhawatirkan pemilik lahan akan terjadi longsoran tanah kembali di jalan desa Gunung Sari Bumi Aji, Kota Batu. Longsoran pertama mengakibatkan rusaknya tanaman milik petani. Beginilah yang terlihat di jalan desa di wilayah Gunung Sari Bumi Aji, Kota Batu. Jalan desa ini mengalami longsoran pada bulan Februari dan saat ini kondisi tembok pinggir jalan sudah mengantung akibat tembok pelengsengan runtuh. Hujan deras yang turun dalam beberapa hari terakhir dikhawatirkan pemilik lahan karena longsoran tanah bisa kembali terjadi. Lahan pertanian tanaman bunga milik petani mengalami kerusakan pada longsoran bulan Februari di mana tembok pelengsengan pinggir jalan runtuh menimpa lahan pertanian bunga. Longsoran material tembok masih diberikan apa adanya dan hanya titik longsoran yang sudah diberi penutup kain terpal agar ketika hujan deras kembali turun, tanah tidak mengalami longsoran kembali. Menurut pemilik lahan menjelaskan, kekhawatirannya dengan hujan yang deras dalam beberapa hari terakhir dengan posisi tembok mengantung bisa membahayakan pengendara apabila terlalu melaju ke pinggir jalan karena tembok sudah tidak ada penahan. Di lokasi tembok pelengsengan sepanjang lebih dari 7 meter sudah runtuh dan menyesakan tembok di pinggir jalan yang rawan kembali longsor karena terlihat batas antara aspal jalan dan tembok jalan sudah retak memanjang. Bekas longsoran itu masih belum ada perbaikan berarti Pak ya? Belum. Kapan itu Pak longsorannya? Longsoran bulan Februari kemarin Pak hujan. Sudah agak lama berarti Pak ya? Ya kurang lebih ya hampir satu bulan. Itu kelihatannya kalau hujan deras lagi bisa? Iya, iya. Malah ini saya kasih terapia itu biar nanti kalau orang lewat biar tidak menggir-minggir saya kasihan nanti kalau menggir terjadi kecelakaan. Itu gantung apa sudah orang gantung ya? Gantung, iya gantung Pak. Panjangnya berapa itu kelihatan Pak? Aduh kurang lebih 20 meteran. 20 meteran panjang Pak ya? Itu berarti ke lahan jenangan Pak ya? Sebagian ke lahan saya, yang sebelah timur itu duluan itu bukan lahan saya, itu lahan ke sungai Belik Umbul itu. Oh berarti kalau kendaraan harus hati-hati Pak ya? Terusnya roda empat ya? Ya, kususus roda empat harus hati-hati. Kalau terlalu ke pinggir bisa? Ya, ini gantung, bawahnya sudah gantung. Itu kan asalnya juga, sebelah sana sudah retak kalau sebelah sana. Ya, yang sebelah timur itu sudah retak memang sudah retak. Pak itu kalau beban kendaraan melintas tiba-tiba agam binggir bisaan loh Pak ya? Ya, harus seterah hati-hati itu. Hati-hati Pak ya? Pak sebagai pemilik lahan juga anus, harapan seperti apa nih Pak? Ya, mudah-mudahan lah nanti diperhatikan oleh... Kemarau ya? Ya, diperhatikan oleh... Uang itu kan jalan-jalan umum. Ya. Kalau saya yang punya lahan malah rugi itu tanaman saya satu pedak itu keblekan. Iwan Nikmawan melaporkan. Terima kasih telah menonton!